Selain soal pisau yang dibawa terdakwa kuat ma'ruf, Jaksa juga menanyakan soal senjata api yang dimiliki para ajudan dan apakah senjata api boleh dipinjamkan pada pihak lain. Ketiga saksi lain merupakan ajudan Sambu menyebut senjata api bersifat melekat para pemiliknya dan tidak boleh diberikan pada pihak lain, termasuk sesama ajudan. Pertanyaan ini disampaikan Jaksa untuk mengkonfirmasi tindakan terdakwa Riki Rizal yang dalam dakwan disebut mengambil senjata api milik Yosua sehari sebelum penembakan terjadi. Baik, saya kepada saksi Daden ya. Siapa? Saya mulai dari kegiatan di Magelang. Siapa? Baik, tadi sedangkan saya sudah menanyakan tentang senjata api ya. Siapa? Tadi disampaikan oleh Azan Romer senjata api itu tidak bisa disimpan atau pegang oleh orang lain. Betul, Pak. Mungkin ke Azan Romer dulu. Baik. Taksi Azan Romer. Siapa? Itu tidak senjata api ya, senjata api. Artinya tadi itu dipegang sendiri ya, tidak bisa dipinjamkan. Senjata organik tidak bisa dipinjamkan. Apakah ada alasan itu bisa dipinjamkan kepada orang lain? Kalau menurut saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Karena itu berbahaya, Pak. Menurut saya tidak ada. Pada priori, apakah senjata api itu ada cukup alasan bisa dipinjam oleh orang lain? Atau diamankan oleh rekan sendiri? Bagi saya itu sudah harus menempel pada saya, Pak. Harus menempel? Siap. Artinya yang sama sekali tidak bisa diamankan oleh rekan sendiri ya? Tidak bisa, Pak. Termasuk rekan ADC sendiri? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya? Apapun alasannya tidak bisa, Pak. Daden, bagaimana? Siap. Kalau pendapat saya, Pak, dengan alasan-alasan tertentu, Pak, bisa saja, Pak. Berarti kalau ada alasan tertentu ya? Seperti apa alasannya? Misalkan urgensi, Pak. Misalkan ada kegiatan olahraga, seperti itu. Tapi kita harus, ada orangnya di situ, Pak. Ada kegiatan formil ya? Ada formil. Siap. Itu bisa diamankan secara kolektif ya? Siap. Tapi apakah untuk diamankan secara khusus, apa ada alasannya? Ada sih, Pak. Seingat saya mungkin ada, Pak. Tapi dengan alasan yang masuk akal sih, Pak. Itu harus izin yang pemegangnya atau bagaimana? Ya, harus ada persetujuan dari pemiliknya, Pak. Kalau SMP saksi sendiri, bisa nggak diamankan oleh saksi Azaromir? Kalau dalam kondisi normal tidak ada, Pak. Tidak diperkenankan. Harus izin saksi? Betul, Pak. Baik. Kembali ke saksi ya. Pegang aja miknya. Siap. Apakah almarhum ada cerita, SMP-nya sudah tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ada? Tidak ada di cerita apa-apa, Pak. Apakah terdakwa ada menceritakan pada saksi, dia sudah mengamankan SMP senjata apinya milik Yosua di mobil? Tidak ada, Pak. Tidak ada disampaikan? Tidak ada menyampaikan sama sekali, Pak. Kalau saudara Richard? Tidak menyampaikan juga, Pak. Tidak menyampaikan? Kalau saudara Kuatma'ruf? Tidak ada juga, Pak. Tidak pernah disampaikan? Tidak pernah menyampaikan kepada saya. Apakah saksi ada diceritakan secara jujur oleh terdakwa Riki Rizalbibowo? Kalau SMP Yosua perlu kami amankan dan sudah kami simpan di dasmer mobil? Tidak ada, Pak. Tidak ada disampaikan? Tidak ada. Secara jujur disampaikan ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau saudara Saksi Farhan, apakah ada... Ini kan satu rombongan ya, satu rombongan ya, konvoy ya. Ada nggak disampaikan kepada saksi? Tidak ada yang menyampaikan sama sekali kepada saya, Pak. Ini kan mobil sempat singgah ya di res area? Saya tidak mengawal dari Magelang, Pak. Oh, tidak dari Magelang? Ya. Kalau balik, Pak. Tidak ada rombongan. Tidak ada rombongan.